Intro Asosiasi Karnaval Indonesia atau Akari DPD Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan BP Batam dan Pemko Batam akan menggelar Karnaval Budaya Internasional di Batam yang bertemakan Batam Internasional Kultur Karnival atau BICC 2018 pada Minggu 9 Desember 2018. Kegiatan yang akan digelar di sepanjang Jalan Imam Bonjol menuju ke Nagoya City Walk, Kota Batam ini merupakan yang kedua kalinya disenggarakan di Batam dan diikuti oleh peserta dari lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Cina, dan India. Pada konferensi persnya, Ketua Asosiasi Karnaval Indonesia DPD Provinsi Kepulauan Riau Sylvia Hilda Kusuman Tias mengatakan peserta pada tahun ini meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu. Untuk penampilan busana, misalnya, tahun ini diikuti oleh 300 peserta ditambah berbagai komunitas dari seluruh Indonesia. Sementara pada tahun lalu hanya diikuti oleh 150 peserta. Tamu dari negara asing tidak hanya sebagai penonton, namun mereka meminta untuk ikut tampil pada BICC 2018 ini. Mereka yang kita undang ternyata tidak hanya ingin menonton, justru mereka ingin menjadi bagian atau tampil dalam acara atau kegiatan ini. Yaitu bergabung dalam bagi bandi kesena dan juga dari Asosiasi Chongshan China juga akan bergabung. Dan juga diikuti dengan beberapa kesenian bagi band yang memiliki kriteria tertentu, yaitu dengan fashion carnival dan artware. Sehingga kesenian-senian yang akan kita tampilkan dalam punya tema yang unik, seperti misalkan dari Barung Sai, dan berbagai macam kesenian dari Indonesia, dan dari Sumatera Barat, dan dari Palembang, dan masih banyak lagi kesenian yang bergabung dalam acara ini. Dengan tema kostum yang unik dan luar biasa. Pada karnaval ini juga akan ditampilkan kesenian dari berbagai daerah di Indonesia, diantaranya bidang fashion dan artware dengan tema yang unik. Untuk tema kostum tahun ini adalah wayang nusantara, suku laut, recycle, dan agrokultur. Diharapkan karnaval ini menjadi agenda tahunan di Batam dan menjadi salah satu dari 100 wonderful di Indonesia. Dari Batam ke Pulau Nereo, Andri Sofian, Tribunata TV. Salam Terbata! Terima kasih telah menonton!